Intro Intro Jadi Odel itu banyak suka dukanya Dukanya itu kalau banyak tip Sama aja kita dapet bonus Ditambah lagi kalau jalanan gak macet Legak kayaknya Apalagi dapet customer yang baik Ngobrolnya enak Senang hati ngobrolnya juga Tapi ada dukanya juga Kadang-kadang customer kalau COD Tuka gak mau bayar Wah itu ada orang ya Ya ngapain ya Kok bulat balik terus dimu seolah Ini kan gue juga anak yatim nih Gue pasti ada haknya juga dong sini Oh lumayan lagi isinya Tapi kalau gue langsung ngomong ke sana Sudah Ah dari sana Cekik Malin 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 Bang 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 Tolong bang tolong Itu ada maling tuh Ada maling 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 kotak kotak kamu mes Ayo bang Ayo bang Ayo bang Ayo bang Ayo bang Cepat bantuan. Ya mau gak mau ya kita selalu siap-sigap karena kami punya rasa tanggung jawab di masyarakat. ini kayaknya gue aman ya udah ini gue pasti aman sini gak ada yang tahu masa iya gue gak gak boleh nikmati hasilnya. ini kan ada jatah gue juga. tunggu bu, tunggu bu. udah berbahaya bu. kita liatlah aja yuk, ayo. eh, lo malingi ya? eh, lu siapa? mendingan lu diem aja deh, lu gak usah kecampur lu berdua. sabar sabar, itu bukan punya hak lu. punya yatim piatu, punya musuh olah, balikin gak? gak mau, kalo gue gak mau balikin mau gimana lu? ini gue bilangin menin lu cabut. Waaah! Ampun, gue bilang balikin kotak amal di Totonga! Bener-bener tuh, abis kerja-kerjaan, sama Malin kotak amal, akhirnya ketangkap juga. Untung gue agak cepet gerak membantuin kita. Jadi, si Malin itu gak sempet kabur. Rasanya pengen cepet-cepet, Malin itu bawa ke kantor polisi, biar urusan cepet-cepat. Mana yang diambil kotak amal buat anak yatim lagi, terlaluan tuh Malin. Apa ini mana? Ini yang maling kotak amalnya? Laluan lo! Bukan! Iya, Bang. Maaf, maaf, saya salah, Bang. Maaf, Bang. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini aku kan gak asing deh. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oh iya, kamu adiknya Aira kan? Iya kan? Ayo ngaku. Ya udah, aku telfon ya Aira-nya. Diam! Pasin, Bang. Tolong, Bang. Lepasku, Bang. Diam! Amara. Halo? Amara? Halo, Aira. Ini adik kamu nih. Adik kamu ketangkap basah sama warga, karena dia udah mencuri kontak amal. Apa? Alpis! Mana mungkin? Iya beneran. Kalau bisa kamu cepetan datang kesini deh. Yaudah-yaudah. Aku ke sana. Tunggu Amara. Bang. Yaudah, yuk Pak. Lebih baik kita bawa kesana aja. Ayo. Ayo. Alpis. Kenapa sih kamu lakukan ini? Kamu kan bisa hubungi keluarga kamu, kalau emang kamu udah hampir kesulitan. Iya, Kak. Gue minta maaf, Kak. Sebelumnya. Soalnya gue lagi gak kerja, Kak. Dan gue butuh buat makan. Tapi mencuri itu bukanlah hal yang benar. Masih ada cara lain, tanpa harus melibatkan kejahatan, Alpis. Alpis, bikin malah keluarga lu? Udah, Udah, Udah. Udah, Udah. Sabar ya, Aira. Kita lebih baik dengarkan apa yang dia katakan. Ini bener. Udah nganggur. Gak ada kejaraan. Bikin malah orang di rumah. Kemarin dijual TV buat judi slot. Oh, lu main slot lu? Iya, Pak. Hah? Ngaku susah tapi lu malah main slot lu? Udah, Udah. Kita kan udah tau semuanya. Jadi, lebih baik kita bikinkan secara matang aja. Fis, ini yang terakhir kali ya, PC. Sekali lagi lu, gue bawa kantor polisi. Ngerti gak lu? Ya, Pak. Dengerin tuh. Nah, berhubung kita kena keluarganya. Gak apa-apa, kita kasih kesempatan keluar. Tapi kalau sampai sekali lagi lu ngulangin, Kak Aira, maaf ya. Kalau kita bawa ke kantor polisi. Iya, Pak. Maafin ya, Pak. Denger gak tuh, Fis? Udah gak mau ya lindungin lu lagi? Iya, Pak. Udah, udah, udah. Gini aja deh. Sekarang habis, kita kasih ke kakaknya. Kota kamar, kita kembalikan ke musalah. Ya? Ya. Udah, gak kasih uang. Uang lagi awas lho. Uang lagi awas lho. Iya dong. Denger ya, Fis. Ya. Tukonya ini lu ingetin hari ini. Jangan sampai lu kecewaan kita lagi. Ya, pulang. Setelah kakaknya datang dan kita ngobrol, akhirnya kita sepakat. Buat ambil dengan cara kekeluargan aja. Ya, ini juga buat peringatan terakhir sih. Kita kasih dia kesempatan terakhir untuk berubah. Tapi kalau dia bikin ulah lagi, kita bawa kantor polisi. Gua percaya dengan namanya Alemboim. Gua serin denger cita-cita horor dari temen-temen gue. Tapi baru ini, gua ngalami sendiri. Pas gua lagi narik. Gua juga tik tadinya. Gua cuma denger-dengar tuh dari temen-temen kita tuh yang suka nganterin kan. Nganterin makanan, nganterin perumpang. Nah, terus gua juga suka liat-liat TV gitu kan. Tapi baru kemarin tuh gua ngerasain sama lu tuh. Nganterin lu tuh yang namanya... Ih, serem banget dah. Pokoknya beneran. Gua pikir tadi awalnya nih, itu halusinasi gua doang. Atau ketakutan gua doang. Tapi nyatanya kan beneran kita kemarin tuh. Iya. Dipik, gua balik ya. Udah ngantuk. Besok gua narik pagi. Nambah kemana sih lu? Tunggu dulu nih, gua nunggu orderan dulu. Satu bonus aja deh. Gua narik subuh besok. Cepet aja, tunggu-tunggu gue. Nah, kan? Masukkan orderan. Lu temenin gua deh ya. Tuh gua antarin balik nih, kesini. Enggak ah, gua males. Lu gua liat dulu nih alamatnya nih. Tuh, alamatnya deket dari sini. Ya. Tuh gua anterin, ya. Tuh, guruan. Nah, kan? Lu tekan dulu orangnya ya. Ya, halo mas? Iya mbak. Pesenannya udah bener. Dan pengantaran juga alamannya udah sesuai ya. Saya tunggu dirumah loh. Oh, oke mas. Saya otw ya mas ya. Siap, siap mas ya. Nah, yuk. Iya ya kayaknya. Gelap-gelap kayaknya sih. Gelap banget. Gelap banget ya. Nih nih. Tunggu langsung rumahnya. Oh, berapa sih? Malam pak. Mau ngantar paket makanan pak. Ke blok C13. Tuh ujung. Tunggu. Tunggu. Ini kucuk banget. Iya, iya. Ah, iya. Makasih pak. Tunggu. 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 Tunggu, kucuk. Wow, hitres tau mudah. Tunggu. Tunggu, Iyih beneran. Tunggu. 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 Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Rumahnya kayak rumah kosong gitu nggak ada pembeliannya, Tik. Ah, lu bilangin gua takut dong, jadi paruh nih gue. Mas? Eh, dimana? Mas, ini pesonannya, Mas. Udah diantar nih, Mas. Nggak ada jawaban. Tik, cepet, cepet. Telepon lu, cepet. Kok ilang sih? Sininya nggak ada, Sar. Gue jadi nggak nyaman di sini. Gue takut, Tik. Iya, sama. Eh, apaan tuh kan? Eh, tuh tadi. Nggak nggak boleh, nggak ada bayangan, Tik. Asy, wah. Ah! Orangnya belum pulang, nak. Taruh aja depan pintu. Iya, Nek. Makasih, Nek. Ya udah, ini kita cabut-cabut. Tunggu, 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 tunggu. Ih, itu rumah. Kayak rumah nggak berpenghuni. Lo panggil-panggil juga kan nggak keluar tuh orang. Malah gua lihat itu tuh ada bayangan berkibat-kibat. Ih. Tapi alamannya selain aplikasi, Sar. Gak gitu ya, Pasti. Suasananya emang agak-agak gelap. Gak serius. Gak aja sih, agak-agak bikin gua merinding. Emang lu aja merinding, gua juga merinding. Sama lah kita juga. Gua juga takut, panuh juga gue. Eh, tetep, lu nggak berhenti di sini. Eh, nggak ada telpon ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Nih, ada telfonnya nih, dan customer-nya nih. Ini dia malang banget gue. Yolah mas. Halo mbak, udah sampai mana nih? Kok lama banget? Katanya udah TTW dari tadi. Udah saya taruh kok mas, di depan pintu mas. Gantung, gantung, gantung dimana? Gak ada nih, saya tungguin dari tadi, udah lapar banget ini. Aduh kok mas. Mbak ini gimana sih mbak? Gak bener gini jadinya. Iya iya mas, nanti saya cek dulu mas ya, nanti saya balik lagi mas. Yaudah cepet-cepet, gue udah lapar banget nih pokoknya cepet ya. Iya iya mas, saya balik lagi mas, saya cek dulu mas ya. Tidik, kita baliklah. Ya, ini belum nyampe makanannya katanya. Kita taruh ya. Gimana? Gue takut, Tik. Kelu aja lah sendiri. Udah padahal gue kena marahan dari atas lain gue. Pas pen gimana dong? Bicara narik dong gue. Gua takut, Tik. Tidik, kita cabut yuk. Tidik, kita cabut yuk. Ini bener kan rumah yang tadi, Tik. Tapi kok jadi kebun kosong kayak gini, Tik? Tidik, anji. Tidik, anji. Ini rumahnya kok. Hancur, ini rumahnya kok. Tidik, ampun kosong. Jangan jadi gua takut dong. Dia paksa gue. Makanan kau tenang, tig. Kau di situ ada yang... Tangan... Tangan cuman, bukan? Tak tahu, luar ke. Tidak, dia takut. Tak mahu, luar ke. Tak mahu, luar ke. Tidak, luar ke. Tidak, luar ke. Tidak, aku tak apa. Cuma, cuma. Tidak, luar. Nah, ini dia. Ya ampun, mbak. Kok lama banget sih? Saya nungguni loh dari tadi. Mana akan tercapai segala berdua-duaan lagi kayak gini. Ya, ya, ya. Maaf, mas. Tadi saya udah ngantar ke perumahan paling ujung kok, klaster. Perumahan klaster? Iya. Ya, paling ujung bener kok alamannya, mas. Ini alamannya bener kok. Gak usah ngarang deh, mbak. Di sini gak ada perumahan klaster. Nah, ini sih mas, alam bener ya, Sar, ya kita ya? Iya, bener. Kita ke perumahan klaster. Tidak, luar ke alamannya, Mbak. Oh, Sar. Ilang alamatnya. Nah. Ilang alamat, ayo nih, mas. Makasih, mas. Ayo, kita cabut aja ini. Serem, aku. Yaudah, makasih. Pokoknya, gue cukup sekali deh tuh. Nganterin makanan. Yang malem-malem begitu. Ketempat yang serem. Yang gak jelas. Gue pikir sih, tadi ketakutan gue sendiri. Ya kan? Ternyata. Ih, gue gak mau lagi pokoknya nganterin lo. Mendingan gue pulang. Tibur, Datu. Besok, narkotnya pagi. Ya, sama. Gue juga gak mau ambil order yang sampai malem. Sampai 9 malem gue gak mau. Mending gue pulang balik. Gue tidur juga. Enggak. Gue udah kapok. Gue gak mau lagi. Makanya udah. Makanya lo kalo udah malem pulang. Jangan narik lagi. Iya, iya, iya. Siap. Aku gak tau siapa yang jemput Aldo, Pak. Hah? Aldo belum pulang, Ma. Gue, Izam. Gue ojo langganan customer. Dan gue sering jemput anaknya antar pulang ke sekolah. Dan karena gue udah sering langganan sama dia, kadang gue ditelepon langsung jalan. Halo, Bu Bita. Dimana sekarang? Bisa jemput Aldo gak? Iya bisa, Bu. Ini udah lagi arah ke sekolahnya Aldo, Bu. Bentar lagi sampai kok. Oh, syukurlah. Tadi saya coba hubungi, cuma gak diangkat. Iya, Ma, Bu. Tadi saya ngantar customer dulu. Tapi ini udah arah ke sekolahnya Aldo kok. Oh, iya. Gak apa-apa, Mas. Minta tolong langsung jemput ya, Mas. Iya. Ibu Bita tenang aja. Aldo aman sama saya kok. Yaudah, Bu. Saya jemput sekarang ya. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Ibu. 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 Bapak, saya mumpang nanya. Saya menjemput Aldo anak kelas empat. Anaknya di mana ya? Aldo? Ya, Aldo tadi bukanya udah dijemput, Mas. Djemput sama siapa, Pak? Tadi saya kurang tahu, kurang nggak kelihatan mukanya, Mas. Tapi dia ngejemputnya di sana, pakai mobil, Mas. Waduh. Kok Bu Minta ngabarin saya yang seru jemput, ya? Eh, halo, Bu Minta. Iya, Mas. Udah dijemput Aldonya. Katanya Aldo udah ada yang jemput, Bu. Apa? Mas, siapa yang jemput, Mas? Eh, mungkin bapaknya kali, Bu. Mas, suami saya itu lagi di luar kota, Mas. Dia belum pulang. Siapa yang jemput, ya, Mas, ya? Mana pasar PAM-nya, Mas? Saya mau ngomong, Mas. Ada, ada, Bu. Bentar, Bu, ya. Pak, mamanya Aldo mau ngelpon. Halo, Bu. Halo, pasar PAM. Aldo dijemput siapa, Pak? Bapak ingat nggak? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi Aldo sepertinya mengenali yang ngejemputnya, Bu. Aduh, siapa yang ngejemput Aldo, ya, Pak, ya? Aduh, saya juga kurang tahu, Bu. Pak, tadi abang ojelnya mana, Pak? Iya, bentar, Bu. Oke, Pak. Ya, Bu Minta. Mas Dijem jangan kemana-mana. Tunggu di situ. Saya segera ke situ, ya, Mas. Kita cari Aldo sekarang juga, ya, Mas. Ayo, Bu. Siap dibu di sini, Bu, ya. Beneran ada yang jemput tadi, Pak? Betul. Ada yang jemputnya di sana, Mas. Waktu gue telepon Bu Minta dan ngasih kabar anaknya udah dijemput, Bu Minta panik banget. Ya, wajar sih. Namanya seorang ibu dan nggak tahu anaknya dijemput siapa. Jadi paniknya dan nangisnya sampai begitu. Ya, sebenarnya gue juga, apa, jadi ngilu juga dengernya. Karena gue kasihan juga, sih. Mas, gimana, Mas? Dimana, Aldo? Saya nggak tahu, Bu. Aldo tadi dijemput pakai mobil. Di sana, di luar sana, Bu. Saya takut banget suami saya di luar kota, Mas. Saya ngerti, Bu. Tapi tadi pas apem juga udah laku ke guru. Dan kita sekarang mending kita cari bareng-bareng. Kita tanya ke teman-teman Aldo, ya. Iya, Bu. Saya juga minta maaf, ya, Bu. Sebetulnya tadi Aldo juga sudah saya tahan, Bu, untuk menunggunya. Tapi Aldo-nya memaksa, Bu. Bu, mending sekarang kita nyari Aldo. Diskeliling sini aja dulu. Kalau nggak nanti kita cari ke tempat lain. Ayo, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Ayo kita cari. Ayo, Pak. Waktu gue nyari Aldo sama Bu Mita, keliling-keliling sekolah, dan akhirnya gue telpon sama teman-teman deketnya Aldo. Akhirnya kita nggak nemuin Aldo di mana. Dan pas waktu gue liat Bu Mita, kayak mau nahan-nahan kuat, karena nggak mau ganggu suaminya yang lagi kerja di luar kota. Tapi ujung-ujungnya juga, Gita pun juga, Pak Ardi. Pak. Pak. Aldo, Pak. Aldo belum pulang. Aku nggak tahu siapa yang jemput Aldo, Pak. Hah? Ada belum pulang, Ma? Siapa yang jemput, Ma? Kok bisa? Kenapa Mama sampai nggak tahu? Ini Papa lagi di luar kota sekarang. Aku nggak tahu Aldo di mana, Pak. Aku udah tanya sama Kuru sama Satpam. Katanya Aldo di jemput, tapi aku nggak tahu siapa, Pak. Aku tampon banget menjadi sesuatu sama Aldo, Pak. Yaudah. Sekarang juga Papa pulang. Setelah itu kita tanya Aldo sama-sama. Mama jangan panik ya. Tolong, tenang aja. Tunggu Papa di rumah ya. Nggak, Pak. Bu, menurut saya sebelum di pulang ke polisi, mending kita nunggu Pak Ardi aja dulu, Bu. Baru-baru juga nanti ada yang nemuin. Udah, Pak. Antar saya pulang ya, Pak. Ayo, Bu. Biar itu kamu di mana sini? Aku harus kumbung apa sama suami aku? Ikut banget. Bu. Hari datang. Mas. Mas. Mas Aldo, Mas. Aldo belum kutemu, Mas. Salah, salah, salah. Aku takut banget. Sekarang Mama tenang ya. Papa yakin Aldo baik-baik aja. Nanti kita cari sama-sama ya. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Aldo, Pak? Insya Allah Aldo baik-baik aja, Ma. Percaya sama Papa ya. Udah, udah. Nanti kita cari sama-sama. Tuh. Tuh, Aldo tuh. Surprise! Selamat ulang tahun ya, Ma. Selamat ulang tahun ya, Ma. Papa. Oh, Papa. Papa jangan banget sih. Ma, bukan Pandit. Iya, 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 iya. Papa minta maaf ya. Papa minta maaf ya. Ya. Aldo. Papa minta maaf ya. Sebenarnya, Papa sengaja mau bikin kendusan untuk namanan Aldo. He, he, Pak Aldi. Saya kira lagi di mana? Kan kemarin lagi di luar kota, Pak. He, he, he. Iya, Sam. Saya sengaja pulang cepat ini hari. Soalnya mau tempat Aldo. Hari ini, gue minta ulang tahun. Dan saya ada rencana kecil buat dia. Iya, Om. Papa bilang mau buat target Mama. Pasti seru. Oh gitu. Keren saya ada apa? Tapi kenapa, Pak Aldi ngomong aja sih kalian sama Bu Mita? Gini, Sam. Saya mau bikin prank buat Bu Mita. Makanya, saya jemput Aldo dulu. Pak Aldi yakin? Kalau Bu Mita nggak bakalan panik. Tenang, Sam. Paling Bu Mita kaget dikit. Setelah itu dia pasti happy. Makanya, saya perlu bantuan kamu. Kamu pura-puranya nggak tahu lu kemana. Biar drama ini mantap. Ya? Ya, Om. Pasti nanti Mama kaget banget. Betul. Oke deh. Kalau gitu, saya ikutin permainan Bapak. Tapi, kalau udah apa-apa sama Bu Mita, saya ngekuk campur ya. Hehehe. Kalem, Sam. Kalem, kalem, Sam. Biar ulang tahun Mama yang kali ini lebih berkesan. Selama ini belum pernah, kan? Seru kan, Ma? Kata Papa ini bakal jadi surprise terbaik. Betul, ya. Kalau kayak gini, Mama nggak mungkin lupa ulang tahun yang ini. Mama. Malet ya kejutannya Papa? Hehehe. Bentar ya. Ini udah apa-apa siapin dari tadi. Ini udah apa-apa siapin dari tadi. Selamat ulang tahun, Mama. Maafin, Papa ya. Semoga Mama sehat selalu, panjang umur, dan senantiasa bahagia. Kelinjen banget sih. Terima kasih ya, Pa. Aldo. Nunggu sayang kalian. Apa juga sayang kalian, Toh? Ayo, Ma. Pilih dunia. Iya, siap, Ma. Baiklah. Alhamdulillah. Hehehe. Hehehe. Minta, saya juga minta maaf ya. Saya juga ikut nge-prank. Tapi, saya juga dudukan lho. Waktu belum terpangit tadi lho. Hehehe. Yaudah ya, Pak. Bu. Saya izin abis dulu ya. Iya, Sam. Makasih banyak ya, Mas Lijab. Iya, iya, iya. Makasih ya, Sam. Iya, Mas. Wah. Aduh. Makasih banyak ya, Bu. Aduh. Pak. Hehehe. Udah, saya jalan aja. Iya. Makasih ya, Pa. Makasih ya, Aldo. Udah, yalah. Yalah, yalah. Gender, Pak. Tidur, yalah, Pak. Megangan aja, Pak. Iiii... Pernah nih, gue dapet customer. Jauh banget. Anong jaman jaman, pulang-pulang badan, eh, remuk semua. Ya, tapi dibalik itu semua ada rasa kepuasan sendiri sih, karena bisa bantu keluarga. Halo, Mas. Mas Bayu. Mas, gue udah masuk rumah sakit, Mas. Mas bisa izin pulang cepet, kan? Kita harus kesana sekarang, Mas. Iya, iya, iya. Ayang. Aku langsung izinkan sama Bos. Minta pulang cepet, ya. Tunggu di rumah, ya. Kita bareng minta rumah sakit, ya. Iya, iya. Cepet ya, Mas, ya. Aku tunggu. Aku siap-siap dulu. Yaudah, ya. Kamu beres-beres dulu, ya. Iya, Mas, ya. Yaudah, aku siap-siap, ya. Udah-udahan. Semoga cepet-cepat ojol, ya. Udah dulu lagi. Aduh, gak dululah. Mas, ini saya udah di depan. Mbak, mbak. Tadi saya pesen ojol. Drivernya atas nama, Mas Allah. Drivernya atas nama, Mas Allah. Kok yang datang, Mbak? Iya, Mas. Maaf ya. Aduh, ini sebenarnya. Aku bapak saya. Bapak saya tapi lagi sakit. Sementara gak bisa narik. Jadi saya dulu yang narik buat, ya. Cari tambahan lah, Mas. Aduh, Mbak. Gak enak, Mbak. Kalau drivernya cewek, Mbak. Banyak, saya cancel. Tapi tetap saya bayar, Mbak. Aduh, jangan-jangan, Mas. Saya bisa kok, gak apa-apa. Saya gak bisa. Gak apa-apa, Mbak. Saya tetap bayar, Mbak. Kalau nganarik. Gak apa-apa, Mbak. Saya tetap bayar. Begin, saya udah biasa kok. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa, Gak apa-apa. Tapi Mbaknya ngantuk itu. Gak. Saya gak bisa kok, Mas. Gak apa-apa. Beneran, Mbak. Gak apa-apa. Udah, buruan, Mas. Ayo. Udah. Elangnya. Pelan-pelan ya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, iya. Mbak, Mbak. Eh, Mbak. Eh, Mbak. Eh, Mbak. Eh, Mbak. Eh, Mbak, Mbak ngantuk ya. Mas. Oh, Mas. Saya ngantuk banget, Mas. Mas. Ntar aja, Mas. Saya ada tanggung jauh pun ngantuin Mas. Gak apa-apa, Mas. Udah, Mbak, Mbak. Bahaya, Mbak. Nyawa saya cuma satu, Mbak. Satu. Udah, nunggu dah, sambung-sambung. Ya. Selamatnya lebih penting, Mbak. Mas Radian semua satu, Mbak. Maaf ya, Mas. Udah, Mbak. Kayaknya Mbak ini capek banget ini, Mbak. Aduh. Iya, saya nunggu lang, Mas. Maaf ya, Mas. Maaf ya, Mas. Iya, sama-sama. Gak apa-apa. Biar saya biasa, Mbak. Naik motor. Daripada nyawanya hilang. Iya, ngantuk banget. Waktu itu, gue baru-baru udah ngantuk berat banget. Gue narik dari subuh. Pas ada customer, ngeliat gue ngantuk banget. Itu customer-nya baik banget. Langsung nawarin. Suruh dia aja yang bawa. Ya, gue mikir juga sih. Kalau gue yang bawa, takut bahaya itu. Ya, jadinya akhirnya bos gue suruh tuh dia bawa. Akhirnya gue boncing aja di belakang. Ya, awalnya sih masih enak tuh ngobrol-ngobrol. Tapi mata gue kenangi. Terus, tiba-tiba gue udah ngantuk. Ya, tidur dari gue. Kayak capek banget, Mbak. Iya, Mas. Saya keluar subuh tadi. Ngantuk banget. Ya, nggak, Mbak, Mbak. Bagus. Agak capek banget. Berja setoran ini. Ya, iyalah. Ya, iyalah. Ngender malahan. Tidur. Ya udah, Mbak. Pegangan aja, Mbak. Iya, iyalah. Dibatissements ie. Eh iy. Pecagan ya, Mbak! Ma, במ� pronto. Bahaya, Mbak. Duduk ke zonaional itu. Bagus ya. Yah, hanyalah ya. Udah, aduh! Hei! Hei! Udah tersetup banget lo! Ya, udah pegangan aja. Uuu. Kocokong-gocok n извест. Lah 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 kok itu si Bayu ngeboncengin cewek lain? Siapa itu ya? Wah Afifa harus tau ini. Wah gue harus telepon Afifa sekarang nih. Gawat ini. Afifa harus tau ini. Halo Afifa. Eh dengerin ya. Gue baru aja liat Bayu boncengin cewek lain. Apa? Bayu boncengin sama cewek? Iya. Gimana? Posisi gue sekarang ya ada di perapatan yang ada alfamartnya. Yaudah lo ikutin terus ya. Yaudah cepetan lo kesini ya. Gue tungguin. Lo jangan pake lama. Ntar gue ketinggalan si Bayu dah. Yaudah gue kesana sekarang ya. Yaudah gue mau ngikutin Bayu nih. Hurra! Gue coba ikutin sama cerita ini. Eh 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 eh. Stop gue nanti. Ma. Ma. Mas. Boncengin siapa kamu? Ini selingkuhan kamu. Bu. Eh. Siapa lo? Enak banget. Tidur dibuncengin laki orang. Ih siapa sih? Bu. Saya cuma berat-berat aja lo doang. Bu. Nggak ada maksud apa-apa. Ih Afifa. Lo tuh harus sabar. Dengerin dulu dia mau ngomong apa. Kalau lo udah denger. Baru udah lu sikas. Tiba manajemen bantuan saya lu. Aku kerasin kukuran. Sampai banget. Ini waktu lain. Saya nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksudnya. Nggak ada maksudnya. Ya udah. Tapi kamu kenapa gue bilang dari awal? Nggak ada maksudnya. Papa mau jelasin. Mama nyontes aja. Ngomong-ngomong tau dari siapa? Kamu boncengin cewek. Dari seseki ya. Seseki yang ngasih tau. Kamu boncengin cewek. Lu biang geroknya ini nih. Ya itu karena lo abis boncengin cewek. Yaitu cewek peluk badan lo. Terus kepalanya ditaruh di pundak lo. Ya gimana gue nggak curiga Bayu. Eh Bayu. Gue mau ngomong ke Afifa apa yang gue liat. Yang tadi lo jalan sama cewek. Wah. Makasih lo. Ya tapi karena kamu. Jadi bikin aku salah pangka. Bayu. Yaudah kamu dimotor aku aja sih. Turun. Ya memang. Masih disitu. Yaudah mbak aplikasinya dikelarin aja. Ya maaf ya. Makasih maaf. Ya ada-ada aja sih lo. Main boncengin cewek aja. Wah. Gajak lo. Wah. Gajak lo. Wah. Manus banget hidup lah. Balik dulu lah. Mau tidur. Gue bener-bener gak nyangka banget loh. Jadi driver ojol. Kalau dapet customer laki. Bisa dapet amukan dari dinginnya. Disangka seling gue hanya juga. Padahal kan gue cuman yang nganterin doang. Yang bikin gue bingung tuh. Gue kan ya gak kenal tuh sama suaminya. Padahal kan gue cuman kerja doang. Cuman nganterin. Sampai gue jelasin tuh ke istrinya. Kalau gue tuh bukan selingkuhannya. Ah. Untung sih. Tapi dia ngerti. Akhirnya dia minta maaf. Tapi ya pengalaman ini bikin gue paham. Jika dapet customer bocil. Jadi gini guys. Di video ini abang ojol malah jadi babysitter dadakan. Bayangin aja. Lagi nganter bocah sekolah pulang ke rumah. Eh. Si anak malah bobo nyenyak di boncengan. Abangnya sambil jalan. Sambil ngerekam. Plus nahan tawa. Gak tega bangunin. Bocah ini gak cuma diantar ke rumah. Tapi juga kalah mimpi loh. Satu momen lucu berhasil direkam sama abang ojol. Saat customer abis bayar ongkos. Ngucapin terima kasih. Terus cabut gitu aja. Eh. Tapi helm abangnya masih nempel dong di kepalanya. Nah untungnya abang ojolnya cepet kasih tau. Kalau enggak sih bisa-bisa kebawa sampai rumah. Ayo siapa yang pernah ngalamin kayak gini. Itu sebenarnya beneran rupa apa modus ya. Biar didatangin ke rumah ya mbak. Hihihi. Jadi di video ini ada abang ojol dapat orderan pada dini hari yang gak biasa nih guys. Bukan nganter makanan atau jemput penumpang. Tapi disuruh ngusir tokek dari rumah pelanggan. Saat akan ditangkap si tokek ini kabur pindah tempat. Ya mau gak mau abang ojolnya ngejar dong. Tapi untungnya sih tokeknya airnya bisa ditangkap. Lah tapi kok ekornya ketinggalan bang. Di video ini kamu bakal ngeliat abang ojol yang beda dari biasanya. Baru dapat orderan eh dia malah goyang duluan tuh. Pamer skill b-boy di tengah jalan. Dari freeze sampe windmill semua gerakannya mulus abis. Wow aksi lo thumbs up abis bang. Tapi pas udah selesai dia buru-buru gas tuh ke motor buat menyelesaikan orderan. Kayak-kayaknya sih dia mau bilang nih. Mau ngedance bisa nganter makanan juga cepat. Haha keren abis bang. Ini dia aksi abang ojol yang gak cuma jago nganterin paket tapi juga ngeret bro. Sambil freestyle soal kemampuannya sebagai abang ojol yang mengantarkan barang dan orang hingga sampe tujuan. Aduh ini kalo ketemu kustomernya Saikoji bisa battle nih. Keren loh bang. Di video ini niat awalnya si netijen mau ngerekam sunset indah di atas bukit. Tapi malah dapet bonus atraksi gak terduga. Pas kamera udah siap tuh ngarah ke langit. Eh tertiba lewat tuh abang ojol yang lagi bawa penumpang di jalanan anjak. Lah gak disangka-sangka motornya angkat ban depan kayak lagi freestyle. Terus penumpangnya gimana dong? Penumpangnya keliatan santai aja tuh. Sambil pegangan erat-erat. Kayaknya sih itu bagian dari service special deh. Hehehe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!